Indonesia, negara kepulauan dengan sejuta keindahan yang menyandang gelar Zamrut, Katolistiwa. Di balik keindahannya, ia pun menyimpan teka-teki yang mendebarkan sepanjang masa. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami 5 kali bencana tsunami, tepatnya 2 kali terjadi secara berturut-turut di tahun 2018. Yakni, tsunami Palu dan tsunami Selat Sunda. Setidaknya dalam satu dekade terakhir, tsunami menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, serta menyumbang korban yang paling banyak. Lalu sebenarnya, apakah tsunami itu? Mengapa ia bisa terjadi? Menurut peneliti LIPI, tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat, serta bersifat merusak yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun kolom air laut. Di Indonesia, tsunami yang terjadi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena letak Indonesia yang berada di Pacific Ring of Fire atau cincin api pasifik. Ring of Fire adalah daerah pertemuan lempeng bumi yang saling mendekat, yang mana pertemuan lempeng ini menyebabkan terbentuknya deretan gunung api dan gempa bumi, serta longsoran bawah laut yang lahir dari gempa atau aktivitas vulkanik. Penyebab tsunami yang kedua adalah jatuhnya meteor ke bumi, yang berpotensi menghasilkan tsunami dengan kekuatan yang besar. Namun penyebab kedua ini, kemungkinannya masih sangat kecil terjadi. Tsunami bisa terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung api yang berasal dari longsoran material dan piroklastik yang meluncur ke laut. Piroklastik adalah material dari dalam hasil letusan yang mengalir menuruni gunung api dengan cepat. Konon katanya, aliran piroklastik ini dapat menuruni lereng dengan kecepatan melebihi 100 km per jam dan suhu yang bisa mencapai 700 derajat Celcius. Di samping itu, lateral blast juga bisa menjadi penyebabnya, yakni tekanan tenaga meletusnya gunung ke air laut. Berikut adalah daftar gunung berapi berpotensi tsunami yang masih aktif hingga saat ini. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya diakibatkan oleh lempeng kerak bumi yang terus bergerak secara perlahan, yang disebut dengan lempeng tektonik. Mengapa lempeng bumi terus bergerak? Lempeng terus bergerak karena adanya arus konveksi dari panas inti bumi, yang mana panas tersebut dapat menembus hingga lempeng-lempeng di muka bumi. Ada tiga jenis pergerakan lempeng, yakni saling menjauh, saling mendekat, dan berpapasan. Indonesia terletak di zona di mana pergerakan lempengnya saling mendekat, atau disebut dengan zona subduksi. Terdapat tiga lempeng besar yang saling mendekat, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng yang secara terus menerus ini melahirkan hampir 300 patahan, atau sesar aktif di seluruh Indonesia. Dari sinilah, jika terjadi gempa tektonik di bawah laut dengan magnitud yang kuat, maka peluang tsunami terbentuk akan semakin besar. Ketika sesar ini mengalami gempa, ia bisa memicu pergerakan gelombang air laut, sehingga menyebabkan perpindahan volume air secara besar-besaran menuju daratan yang dekat dengan pusat gempa. Gempa bumi dan tsunami memang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Tanpa adanya kejadian alam tersebut, bumi pun tak akan hidup. Berdasarkan referensi dan hasil studi para peneliti LIPI, didapatkan perkiraan ulang tahun tsunami besar dari gempa dengan kekuatan MW lebih besar dari 9, yakni untuk selatan Jawa akan terjadi tsunami besar setiap sekitar 700 tahun sekali. Dan untuk bagian barat Sumatera, terutama sebelah barat Aceh dan Sumatera Utara, akan terjadi setiap sekitar 550 tahun sekali. Jarak jangkauan tsunami yang hendak menyapu daratan pun tidak terbatas. Penyebab tsunami selanjutnya adalah adanya longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini bisa terjadi karena adanya gempa di dalam laut, maupun adanya sesar daratan aktif yang kemudian memicu terjadinya longsor dan menimbulkan tsunami. Dari serangkaian bencana tsunami di Indonesia, pemerintah berkewajiban melakukan mitigasi bencana. Agar bisa meminimalisir jumlah korban dan kerugian ekonomi. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang mitigasi bencana. Salah satunya adalah peraturan tentang batas sempadan pantai. Meskipun sedang dalam tahap penghitungan, peneliti LIPI menganjurkan agar pemerintah daerah bisa memberikan batas sempadan pantai minimal 300 meter untuk tak dijadikan kawasan pemukiman. Tak hanya itu, penanaman hutan mangrove yang sehat juga termasuk cara yang murah dan efektif dalam meredam gelombang tsunami. Warga setempat pun juga harus memiliki respon cepat saat terjadi gempa besar. Umumnya, tsunami akan tiba setelah dipicu gempa besar berdurasi cukup lama, yakni 30 detik sampai 1 menit. Ketika itu terjadi, berlarilah sekencang mungkin menuju daratan yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam mengupayakan mitigasi bencana yang efektif dan efisien. Terima kasih telah menonton!